Taufik dan juga Anjana saat ini di gedung Prometer Polda Metro Jaya baru saja selesai dirilis pengungkapan narkoba dengan modus baru yakni penyelundupannya menggunakan mesin cuci dan tadi langsung dirilis langsung oleh Kapolri Jendralpol Tito Karnavian dan dari rilis ini pun diungkap bahwa laporan tentang penyelundupan narkoba ini didapatkan dari warga sehingga pada tanggal 8 Februari lalu tim gabungan dari tim Satgasus Polri bersama dengan tim dari Polda Metro Jaya akhirnya menggeledah sebuah gudang yang berada di kawasan Kosambi, Tangerang dan dari penggeledahan di sebuah gudang tersebut kemudian ditemukan sejumlah alat bukti diantaranya adalah 12 unit mesin cuci yang digunakan untuk menyembunyikan sejumlah narkoba dan besaran narkobanya sendiri ada sebanyak hampir 240 kg narkoba jenis sabu yang kemudian dikemas dalam 228 bungkusan plastik kemudian ada juga 30 ribu butir ekstasi yang kemudian dikemas dalam 6 bungkus plastik itu sendiri dan dari sejumlah barang bukti yang ditemukan ini sekaligus polisi berhasil mengungkapkan sebuah jaringan internasional dari Malaysia ke Jakarta karena memang salah satu tersangka yang berhasil diringkus dengan nama Lim Tohing alias Ong Lang ini merupakan warga negara Malaysia namun Ong Lai sendiri sudah ditembak mati oleh polisi karena memang sempat melawan pada saat dilakukan penangkapan dan juga pada saat dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian Ong Lai ditembak mati namun masih ada 3 tersangka lainnya yang berhasil diringkus dalam pengungkapan narkoba jenis baru ini maksudnya narkoba yang berhasil ditemukan di dalam mesin cuci ini diantaranya adalah salah satunya merupakan indrawan yang merupakan warga lapas jadi indrawan ini memang mengendalikan narkobanya langsung dari dalam lapas dan dari peredaran ini pun akan semakin meningkatkan kewaspadaan dan juga kehatian dari polisi karena memang jaringan narkoba ini sudah semakin luas dan juga berhasil ditemukan di banyak titik di Indonesia demikian yang dapat disampaikan Taufik dan juga Anjana